Apa hubungan antara konten ini dengan lagu terbaru Sabian Gambus yang berjudul Wabak? Tetap di channel ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kepada sahabat semua karena sudah mengaksikan channel Musim Lahaji Jangan lupa tekan tombol subscribe dan lonceng notifikasi Agar sahabat semua mendapatkan informasi positif dari channel ini Sahabat saya percaya bahwa setiap manusia mempunyai inspirasi masing-masing Sehingga orang lain bisa belajar dari dirinya Apa hubungan antara konten ini dengan lagu terbaru Sabian Gambus? Saya ingin mengucapkan kepada Sabian Gambus Selamat karena lagu terbarunya trending topic yang berjudul Wabak atau penyakit Alhamdulillah lagu-lagu islami diminati oleh netizen akhir-akhir ini Bicara soal wabak, di zaman Umar bin Khattab, wabak juga pernah terjadi Penyakit menular juga pernah terjadi, yaitu di daerah Syria Pada saat itu Umar bin Khattab mengadakan perjalanan dari Madinah ke Syria Sesampai di daerah yang bernama Syarak Gubernurnya pada saat itu Syria bernama Ubaidah bin Jarrah Mencegat Umar bin Khattab dan mengatakan bahwa di Syria tengah terjadi penyakit taun Taun itu sejenis penyakit yang di kulit, bengkak-bengkak, ada darah dan nanah Mengakibatkan kematian kepada orang yang menderita penyakit taun tersebut Di Syria pada saat itu tercatat dalam sejarah mengakibatkan kematian kepada 20.000 penduduknya Subhanallah Nah pada saat itu Umar bin Khattab sebelum melanjutkan perjalanan Beliau dicegat oleh Ubaidah bin Jarrah Lalu terjadi diskusi antara Umar bin Khattab dengan sahabat-sahabat yang lainnya Sehingga pada saat itu Abdurrahman bin Auf memberikan pendapat kepada Umar bin Khattab Agar mereka segera pergi dari Syarak menuju kembali ke Madinah dan tidak masuk ke dalam Syria Akhirnya Umar bin Khattab menyetujui agar mereka kembali ke Madinah dan tidak masuk ke Syria Sampai Ubaidah bin Jarrah bertanya kepada Umar bin Khattab Wah Umar bin Khattab kenapa engkau menghindari takdirmu Umar bin Khattab menjawab bahwa sesungguhnya aku memilih takdirku dari takdir buruk kepada takdir baik Lalu apa yang harus kita lakukan pada saat ini ketika Indonesia dan bahkan seluruh dunia terkena oleh wabah menular yang bernama COVID-19 Atau yang biasa disebut dengan virus corona Apa yang harus kita lakukan? Sahabat, ada perdebatan antara umat muslim tentang apakah kita tidak boleh ke masjid Apakah kita tidak ke masjid karena orangnya tidak taat kepada Allah Lebih takut kepada virus ketimbang takut kepada Allah Sahabat sekalian, kita bisa memandangnya seperti ini Coba kita hayati tentang bagaimana Umar bin Khattab saja seorang yang soleh Bahkan Umar bin Khattab disampaikan oleh Nabi Kalau Umar bin Khattab berjalan di sebelah kanan Maka para syaitan dan jin akan minggir ke sebelah kiri karena sangking takutnya dengan Umar bin Khattab Lalu, kenapa Umar bin Khattab yang sebegitu gagah perkasanya Seorang pemberani, seorang yang sangat ditakuti Malah beliau takut dengan penyakit menular yang bernama Ta'un Apakah beliau tidak beriman? Apakah beliau takut kepada penyakit Ta'un ketimbang takut kepada Allah? Nah, ini menjadi pembelajaran bagi kita Bahwa sebenarnya ketika kita menghindari penyakit corona Bukan berarti kita sedang takut kepada penyakit itu Tetapi kita sedang menjalankan apa yang dikerjakan oleh para sahabat Nabi Kita dikatakan bahwa Ulama yang diwakilkan oleh Majelis Ulama Indonesia Menyampaikan bahwa agar tidak terimbas penyakit ini Agar penyakit penular ini tidak melebar kemana-mana Umat Islam disarankan untuk tidak melaksanakan ibadah di masjid Tidak sholat berjamaah di masjid Tetapi sholat berjamaah di rumah saja Kalau perlu sholat sendiri-sendiri di rumah saja Bahkan untuk hari Jumat Ulama juga menyampaikan bahwa sebaiknya dikerjakan di rumah Diganti dengan sholat zuhur Nah, sahabat Apakah kita benar-benar melaksanakan itu karena takut virus Atau kita menjalankan nasihat para ulama Yang sudah memikirkan kenapa mengambil tindakan seperti itu Bagaimana hadis Rasulullah Tidak boleh seorang yang berada di daerah terkena wabah penyakit Keluar dari daerah itu ke daerah yang lain Dan tidak boleh pula seorang yang berada di daerah lain Ketika tahu ada tempat terkena wabah penyakit Dia masuk ke dalamnya Itu tidak boleh Begitulah hadis Rasulullah menyampaikan Sehingga dengan dasar itulah Abdurrahman bin Auf memberikan masukan kepada Umar Agar mereka tidak masuk ke dalam Syria Karena ada penyakit taun Dan mereka segera pergi hingga kembali ke Madinah Lalu muncul pertanyaan Kalau kami di rumah Bagaimana perekonomian kami Bagaimana penghidupan kami Bagaimana nasib kami selanjutnya Sahabat sekalian Yang perlu kita sadari bahwa Sebenarnya ini berasal dari Allah SWT Ulama sudah memutuskan agar kita stay di rumah Untuk menghindari penyebaran yang lebih masif Dari virus COVID-19 ini Dari virus Corona ini Ulama sudah menyampaikan Sudah memutuskan bahwa kita harus stay di rumah Maka insya Allah itulah jalan terbaik Kalau seandainya yang terjadi Jika kita di rumah Lalu kehidupan ekonomi kita jadi susah Maka yakinilah sahabat Yang perlu kita lakukan adalah pertama Beristighfar kepada Allah SWT Mungkin saja ini terjadi karena dosa Dosa kita Mungkin saja ini terjadi Karena kelalaian kita yang lebih banyak Kepada Allah SWT Ketimbang kelalaian kita Kepada hal-hal yang bersifat duniawi Agar bagaimana Agar kita sabar Sebagaimana hadis Rasulullah Jika terjadi musibah Penyakit menular Lalu dia berdiam diri Dan menerima keputusan dari Allah SWT Jika akhirnya ia meninggal Maka ia akan dinyatakan syahid Alhamdulillah SWT Demikian informasi yang kita dapat bagi pada saat ini Inspirasi yang dapat kita bagi pada saat ini Terima kasih sudah mengikuti channel Musim Lahaji Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh